Mari kita dengarkan sepatah kata dari panitia pelaksana Ma'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ijinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya Atas bantuannya Mudah-mudahan bantuan Bapak Ibu Bernilai pahala di sisi Allah SWT Dan itu yang telah akan memperberat bimbangan aman kebaikan kita di Yoni Kami dari panitia menyadari bahwa pelaksanaan ini masih jauh sekali dari kesempurnaan Karena sesungguhnya Ketempurnaan itu memang hanyalah milik Allah SWT Dan manusia itu memang mempunyai banyak kegembangan Untuk itu kami dari panitia Mohon maaf yang sebesar-besarnya Jika seandainya di dalam pelaksanaan ini Ada keceliruan Ada ketidaknyamanan Atau ada yang menggantung hati Bapak dan Ibu-Ibu semua Kami mohon maafkan Mudah-mudahan setiap keras dari teman-teman panitia semua ini Diredoi oleh Allah SWT Saya cukupkan saya sampai di sini Karena waktu juga mengingat Pak Ustaz akan memberikan tahu siang Terima kasih Selamat menikmati Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selanjutnya, mari kita menengarkan penyampaian Mahmulid Nabi Muhammad SAW Pada kesempatan ini InsyaAllah akan disampaikan oleh Al-Ustaz Salagul Ibrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah 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 duduk kembali bagaimana dia agak sakit lucu nyata aneh ini juga berasa aneh terasa kebahagiaan semua yang hadir makanya saya katakan kalau ada yang tidak begitu bahagia habis ingin bernangkir hadis penyakit hadinya ada masalah di rumahnya begitu juga dengan kelahiran Nabi SAW kalau ada orang yang berumat Islam kemudian tidak bergembira dengan dilakirkan Rasulullah SAW perlu dipertanyakan kenapa bisa salah seorang pemanyakan Abu Lahab ibu tahu tidak Abu Lahab tahu atau kenal kan ada beberapa Abu yang baik ada tuh Abu yang tidak baik yang baik-baik itu Abu Bakar As-Siddi ada juga Abu Kureira sahabat Nabi ada juga Abu Konir ada juga Abu tidak baik Abu Lahab Abu Jahan itu siapa lagi Abu Jahan Abu 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 bukan Nabi yang ketahuan Allahu Akbar tapi masih lebih bagus aku bosok daripada Abu Jahan karena kalau aku bosok masih nampak cinta ke Panjia Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Lahab yang kita pasti hafal ke semua ibu hafal Surah Al-Lahab kalau tidak dihafal ke Al-Lahab minimal dihafal ke Tabbat tidak dihafal ke tidak dihafal ke Al-Lahab tidak dihafal ke Al-Lahab tapi Tabbat tidak dihafal ke sama Al-Fatiha tidak dihafal tapi Alhamdu tidak dihafal ke ini kita sama sama Bismillahirrahmanirrahim Tabbat yada api lahabim wata maakna anhu aluhu sayus lana wa emraatuhu bina binasa dan kedua tangan Abu Lahab sebenar-benar binasa bersama istrinya dimasukkan ke dalam neraka jadi itu Abu Lahab diabadikan dalam Al-Quran pasti disiksa di akhirat pun disiksa tapi ternyata setiap hari lahirnya Nabi untuk sementara waktu dihentikan siksaannya Abu Lahab kenapa bisa karena Abu Lahab udah pernah bahagia mendengar Rasulullah SAW dilahirkan pada saat itu suwaibah mudannya Abu Lahab menyampaikan kepada Abu Lahab Hei tuanku Abu Lahab lahirmi ke mana kanta apa kata Abu Lahab bahagia ku dengan suwaibah hari ini juga pun menjadi orang bebas dimerdekakan menjadi orang yang tidak ada lagi kaitannya dengan Abu Lahab maka kebahagiaan itu maka kebalas setiap hari lahirnya Nabi dihentikan sementara siksaannya Abu Lahab makanya ku tanya ke seluruh yang hadir senang tidak dengan kelahirannya Nabi? rindu tidak? rindu rindu saja atau rindu banget? kalau rindu kira-kira kalau Rasul hadir di hadapan kita kita mau bilang apa? Alhamdulillah 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 Udah mudah lagi Amin yang selama ini kita rindukan di hadapkan di hadapan kita bentuk bahagiannya kita masya Allah masya Allah banyak apa maulut ada lagi pohon telur ini telur begini banyak di rumah tapi kalau dikasih ke bahagianan itu anak-anak masya Allah makanya dia tanya Ustaz kenapa kalau orang maulit gitu di Makassar saking telur saking telur kalau tidak digantungi ditusukin kenapa kami pakai telur Ustaz bahkan anak-anak berhutan jangankan anak-anaknya mamak-amaknya juga subhanallah biasanya bilang Ustaz sudah di cerama jangan lalu dia kan pohon telur ya kenapa nanti 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 untuk kalau nanti kalau nanti kalau nanti itu lalu pembagian Ustaz saya mau tanyakan ada yang kecil kami sama Rasul siapa nama ibunya Rasul abdulillah nama ayahnya aminah ibundaya abdul mutolif kakeknya abudolif bangannya konija istri sedia pautima putri tercinta semua bernasak mulia dari kurais ternama 2 bulan dikandungan wafat ayah andanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan kakinya sesuai adat yang ada disusui harimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka oh penuh suka duka enaknya anak-anak kecil tak tak mau dikasih tidur mana dikasih nyanyikan hidup daripada sang lagu ku ku menang wisi itu si ya wafat 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 dikasih kalau tidak dikasih begitu anak-anak dan tidak anak-anak sejarahnya rasul ini dimanfaat diperingati jadi beda peringatan beda perayaan diperingati biar lewat bulannya lah bulan kelahiran yang masih boleh hanya mengingat bahkan setiap saat ada orang masuk rumah diingat diingati mesin maulidnya ada orang diingati diingati maulidnya bagaimana? pada saat pembacaan al-barazji itu kan kelahiran nyanyi bahkan dikalimatan tiap hari orang kita setiap kalau ada subhanallah artinya apa kita tidak pernah lupa dengan Rasul dilahirkan pada tahun gaya kenapa disebut dengan tahun gaya karena dulu belum ada kekalender untuk umat islam jadi dibuat kekalender itu pada zaman pemerintahan Sayyidina Umar bin Khotar jadi dulu sesuai dengan kejadian karena tahun itu pasukan bergaya menyerah baikullah maka tahun itu disebut dengan tahun gaya seandainya tidak ada kekalender dari Indonesia maka tahun ini tahun Corona sesuai sesuai jadi ya hampir 2 tahun yang Corona bulan 3 janganlah diambil bulan tahun 6 panjang umur kita siapa tahu ada yang perlu tahu lalu diambil bulan tahun 6 panjang umur bisa-bisa sekarang tapi alhamdulillah bisa makin kukul begini Alhamdulillah berjamaah di masjid bahkan di masjidil haram juga sekat-sekat sudah dibuka semua mudah-mudahan bisa semua ikatan suju cuma tahun ini kalau mendaftar insyaallah menunggu 40 tahun kalau boleh berhubungan 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 ada yang tidak ada yang menunggu 6-7 tahun itu haji plus sekitar 160 sampai 170 kalau mungkin tidak menunggu namanya haji kurodah tahun ini mendaftar tahun ini juga berangkat sekitar 250 sampai 300 juta murah kalau ada wantah itu murah kalau ada uang biar mahal kalau ada uang jadi murah biar murah tapi tidak ada wantah jadi mahal kan biasa gini murahnya mungkin ada uang mahal itu jangan coba makin makanya ada ibu ibu tanya ku Ustaz kasih saka ku doa doanya mau tolong ku doa kestanah suci ku bilang apa biasa kita amalkan kalau sudah ke surat 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 baca surat surat al-wakiah ini coca bagus itu terus diapa tahu ada amalan yang lain baca lagi surat al-rahman baru Ustaz tambah surat tanah setelah dilakirkan kita kembali dilakirkan nabi di jadikan ibu surat berapa ibu susu berapa ibu susunya nabi berapa anak-anak berapa ibu susunya nabi berapa berapa ibu susunya nabi berapa jadi yang pertama menyusukan beli ibu undanya beberapa hari setelah itu dilanjutkan oleh ku waibah kemudian dicarikan ibu susu namanya hadimatus sahadiyah kenapa dicarikan ibu susu dari segi fisik bagus sebenarnya dan padahal dulu banyak susu kambing susu benta kenapa nabi tidak diberikan susu benta seluruh kambing karena kalau manusia yang kasih menyusu beliau tetap berakhlak karena ada hati itu manusia itu gini jadi ketika ibu ikut maaf bermasalah tentang untuk anak yang disusukan boleh dicarikan ibu susu misalnya ada di tangga atas boleh di ikutkan disitu disusukan daripada kalau dia Ustaz tapi kan tidak boleh menikah kalau ibu susu saudara-saudara susuan kan saudara-saudara tidak bisa saling menikah makanya kita tidak bisa menikah sama samping saudara-saudara susuan sampai sekarang mau yang jahit mau yang jahit mau yang kental ke semua ada di rumah anda jadi nabi itu dilahirkan anak yatim tapi beliau bukan orang manja di usia 5-8 tahun sudah punya fungsinya sendiri dari mengembalakan usia 12 tahun 10-12 tahun sudah keluar dari berdagang makanya menjadi pedagang itu luar biasa tapi mudah-mudahan pedagang yang amin terpercaya jujur di sini banyak pedagang jujur ya nak tulis ke timbangan lah timbangan jujur eh di sini bahkan nak tulis juga timbangan ustaz nabi bilang kamu jujur semua ustaz kan padahal ada ustaz balai-balai tunjir di telpon-telpon ustaz acara tahun 2017 belum pagi datang apa di jalan mah di jalan mana gini nah nomor telepon rumah anda aku telpon tapi belum di bergerak oh bukan di bergerak cuma kalau ada pedagang yang terlalu kasih secara kebenaran atau uang berapa harganya ini 20 ribu bisa 15 ribu bisa 5 ribu kita lewat-lewat mungkin ada biasa orang menang sampai tajiki ke leher gitu mau gini orang tidak ilas kasih gini dimakan tidak berkain itu kalau lansai banyakan mana cowok belum beli setengah kilo bilang nah gila ada teman ada teman dari ulang kumpah rekreasi singgeli beli garam berapa garam ke satu karun ini nah bilang 20 ribu bisa tidak kasih kurang berapa 15 ribu bisa nih tapi makan disini gak ada kalau makan di tempat tapi seminggu gak bisa ya di usia 20 tahun umurnya beliau Masya Allah sudah punya penghasilan sumur sudah menjadi milionan budak di usia 25 tahun dapat suntik warna dengan 20 ekor ontah merah 1 ekor ontah harganya 25 juta kali 20 mahir jadi bukan orang miskin mesti 30 tahun mempersatukan umat 40 tahun diangkat menjadi rasul 23 tahun boleh dakwakan islam hingga kita nikmati sampai sekarang makanya kesyukuran kita Alhamdulillah di ala nikmatil islam wa ghafa biha min ni'mah ini ucapan ucapan syukuri tentang islam yang kita sekarang ini mati dalam ini dikisarkan di dalam yang punya pada saat itu ada seorang bapak-bapak yang merangkat ke tanah suci pas di arafah membaca di doa dan membaca di zikir ucapan syukuri Alhamdulillah di ala nikmatil islam wa ghafa biha min ni'mah tahun berikutnya berangkat ke lagi di arafah di tempat yang sama pada saat mana baca ini ada suara yang beliau dengar suara itu cuma beliau yang dengar dia bilang eh berhenti itu doa itu zikir itu bacaan maupun dulu masih dengar pahalanya artinya bukan disuruh berhenti jangan baca lagi maupun dulu masih dengar pahalanya bacaan yang anda baca tahun lalu sampai sekarang malaikat belum diselesai catat di pahalanya maka siang hari ini pun menjadi bacaan buat kita ibu-ibu kan dulu barulah bapak-bapak anak-anak ikut bapak-bapak ibu-ibu ikut saya dulu baru kita alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafabihah min ni'mat mi hapal eh Satu kali ini Alhamdulillahi Alhamdulillahi Ala ni'madil islam Wa kafabiha Min ni'ma Alhamdulillahi Rabbil alamin Allah ma'am Alhamdulillahi Ala ni'madil islam Wa kafabiha Min ni'ma Alhamdulillahi Ala ni'madil islam Wa kafabiha Min ni'ma Tanpa saya Satu, dua, tiga Alhamdulillahi Alhamdulillahi Wa rahmatil islam Wa kafabiha Min ni'ma Ibu-ibu dah Kalau tak ikut Padahal ibu-ibu Pak, harus kita ya Alhamdulillahi Ala ni'madil islam Wa kafabiha Wa kafabiha min ni'ma Semua 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 Alhamdulillahi Bapak-abak N continuation Maka Fafabiha Men ni'ma makanya para sahabat itu bahagia salah seorang sahabat nabi namanya Abu Bakar Masyidi yang pada saat itu nabi bertanya ya Abu Bakar apa yang padahal kau cintai hidup ini memandang wajahku yang kedua adalah duduk berdampingan dengan Rasul dan yang ketiga berimpak untukmu makanya tentang Rasul ini kan mencontoh budi pergantinya Rasulullah sejak kecil memandang wajah Rasul kalau bisa dipandangin nanti wajahnya nabi jadi saya mau tanya kini nabi yang paling gagah nabi siapa? itu kalau tidak ikuti Rasulullah jadi kalau pertandingan yang tidak diikuti sama nabi maka nabi yusuf juara satu karena semua nabi memang yang memutus itu gagah-gagah dan bagus suaranya ini kan daya tarik kalau ada orang gaga baru bagus suaranya akan menjadi banyak orang mau mengikutinya yang gaga saatnya tidak bagus suaranya ada banyak fansnya pemain film korea ada orang bagus suaranya yang tidak gaya tetap juga banyak pengikutnya apalagi kalau tidak ada bagus suaranya maka kata nabi dari Abu Hurairah apa kata nabi? semua nabi yang Allah mutus itu gagah-gagah wajahnya dan bagus-bagus suaranya yang paling gagah wajahnya dan yang paling bagus suaranya jadi kalau ada yang tanya siapa nabi yang paling gagah? Muhammad atau Rasulullah makanya ada istilahnya suatu hari Aisyah r.a pakaiannya nabi di waktu sakur japan matilah punya jatuh jarumnya batinana cari masukin nabi di kamar apa kata Aisyah begitu jelas jarum itu kulihat seperti lampu solot begitu terangnya wajahnya rasul ayatul ibu ibu nabi yang saya pernah tanya jatuh anting-anting dalam-dalam nama maka nama di lampu tiba-tiba ada cahaya aku bilang tapi cahaya mukanya suamiku ternyata cahaya saya terehap yang pada saat itu jelas kelihatan yang kata Aisyah r.a terangnya wajahku indahnya wajahku nabi melanjutkan celakai orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di yawmi kiyamah kata Aisyah misalnya itu ya rasul wajah sederhana ini ada yang tidak dihati siapanya 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 itu orang celaka yang tidak bisa melihat wajahku nanti di yawmi kiyamah apakah rasul orang yang tidak bisa melihat wajahku nanti di yawmi ada sana kiyamahku nanti di yawmi kiyamahku nanti di yawmi kiyamahku nanti di yawmi kenapa? satu tahun mungkin uterat dari ini tidak pernah kita balas-balas ini kenapa ini ini kalau bahasa Arab ini Al-Binyar oh bahasa Arab atau bahasa Makassar itu katanya menggunakan contoh yang baru ini ini bahasa Makassar atau bahasa Arab Al-Binyar Al-Binyar bahasa Makassar kealitamah saya tanya ke Ustaz apa bahasa Arab na rumah belum jari kukilallah bahadna waladukanna jadi ada orang beli tapi orang biasanya disini masjidkah yang bilang tidak pernah minta sumbang ke celek masjid Asya Allah luar biasa tapi baru saat ini masjid si B3 jadi ini masjid terlalu diprentis tahun Tujuh berapa? Tujuh puluh puluh tober laki karena saya laki 86 berarti berarti itu berapa nih aku mau tak beri akannya tapi siapa orang yang pelit-pelit kata Nabi orang yang ketika dengarkan namaku disebutkan kemudian tidak berserawat itu dikandangani namanya Muhammad Rasulullah 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 Allahumma salli wa sallim wa bari alaikum tapi tidak semua nama Muhammad itu harus berserawat ada tetangga aku namanya Muhammad Rasulullah Allahumma sallim wa sallim wa sallim wa sallim Lalu bagaimana menentu salawat kita kepada Rasulullah? kalau lima waktu 10 tidak pernah kita tinggalkan karena salat tak ada syarat sahnya ada yang merupakan tidak boleh tidak dibaca atau tidak dibaca merupakan sahnya salat tak yaitu salawat kepada Rasulullah salat alaikum apalagi ditambah Apalagi setiap hari Tidak pernah kurang salawat Masa ratus kali dalam sehari Masya Allah Itulah orang-orang yang dirimbulkan oleh Rasulullah S.A.W Ada seorang itu Di Indonesia yang kaki-kaki Menangis di depannya masjid Ada seorang habib dekati Kaki-kaki kena-kaki menangis Nah bila menangisku ini Di mana? Di mana? Tinggal paki anak tadi sini Nah bila tidak Menangisku ini karena tiga hari Tiga malam ini Tidak mimpi ketemu Nabi Maksudnya nih Maksudnya kaki bagaimana? Jadi setiap hari kalau tidur Ketemu ke Rasul Baru sampai tiga hari ini Saya tidak ketemu Nabi Kira-kira Apa milu sahabat kepada Allah? Kenapa kodohan Rasul tidak rindukan? Duk Dia bilang ini Bagaimana caranya supaya bisa Mimpi ketemu Nabi Kaki-kaki Apa malam? Karena bila tidak ada jina Cuma saya rindukan selalu bersalah Berapa penjumlah Salawat dalam sehari Tidak pernah kurang 15 ribu kali dalam sehari Jawabannya Kita baru saja 10 kali Disebutkan lagi namanya Rasulullah tidak ma'am Bersalah Allah Jadi mudah-mudahan kita bisa menang Dan nanti wajahnya Rasulullah SAW Yang kedua Apa yang paling kau rindukan Paling inginkan Wahai Abu Bakar Duduk berdampingan dengan Rasul Ada orang yang bilang begini Enaknya hidup di Sama Nabi Kalau hidup di Sama Nabi Pasti jadi sahabat Bagaimana menurut kita Kita ini selalu dirindukan Sama Rasul Suatu hari Nabi SAW Siar kemakam Jadi pemakaman Kekuburan baki itu Nabi paling sering bersiar ke situ Jam-jam 2 malam Malam Jumat Bagus tau ini jadi tonton Sekali-sekali sejarah kubur Ke jam 2 malam Malam Jumat Ada beberapa kan Kekuburan di Makassar Nabi bilang Ustaz Terganggu biasa Berdoa-baru Berdoa Ada minta-minta Mau dibuka asing Cuma kan terganggu Ada kekidak Bagaimana acara Supaya tidak Tidak ada Cuma minta-minta Tidak ada Bagaimana Malam Jumat Tidak ada Itu yang ikuti Paling yang Tadi Dari belakang Doa dengan Jumat Ada kemana Coba-coba Saya belum Pernah Malam Jumat Di situ Ada kekuburan Di situ Di kuburkan Mamat Maksud Malam Jumat Ustaz Pulangan cerah Sekitar jam-jam Sebelas Begininya Teras Itu doanya Tidak ada Apa-apa Keluarku Ada anak muda Di atas Kuran dulu-dulu Menelpon Jadi Anak muda Kenapa Jauh sekali Masuk disini Menelpon Kenapa Sini Menelpon Itu Minta-sini Karena Di bawah Tidak ada Siktar Jadi Naik Menelpon Tidak ada Berjalan Tidak Bisa Alhamdulillah Alhamdulillah apa kata Rasul, dia sahabatku rindu sama saudaraku, kata sahabatku kata kami saudaraku, Rasul dan dia sahabatku, dia mana pada saudaraka, dia datang setelah aku tidak pernah melihat wajahku tidak pernah duduk berderpingan denganku tapi mereka mencontoh akhlakku dan membiarkanku bahkan kehidupan sunnah-sunnah setelah apa sunnah-sunnah nabi, sebelum melihat nabi, apa kata beliau melihat solat kemudian apa jadi perempuan makanya kita ibu-ibu menjadi bahagia, menjadi orang yang diangkat kerajaknya oleh bagi terosu bahkan sampai sekarang dulu tidak ada harganya perempuan lahir langsung dikuburkan hidup-hidup alhamdulillah, nanti akhir-akhir diangkat lah martabat perempuan, bahkan sekarang perempuan hampir lebih menyamai lagi bisa tolmidi pemerintahan, bisa tolmidi maju bahkan ketua di DPRD provinsi ketua perkuan provinsi Sulawesi Selatan ini luar biasa yang apa lagi, pelihara solatku makanya anak-anak, adik-adik Allah mencintai orang-orang yang rajin solat berjamah tapi Allah lagi mencintai anak muda kalau ada anak muda tidak solat, anak muda bansu gauh-gaul makin mengenju sama teman-teman bro, solatkan dulu berubah namu daripada kau tidak sampai-sampai saya kalau lewat kabin, saya akan kembali ini tinggalkan sama seribu teman tidak ada masalah daripada Allah tinggalkan apalagi berjamah nanti sampai di papa ke masjid berjamah makanya laki-laki yang solat di masjid laki-laki soleh kalau dia di rumahnya laki-laki soleh laki-laki yang solat di masjid laki-laki soleh kalau dia di rumahnya kalau ada laki-laki selalu solat di rumah kasih saja bukenan ada di sini yang di practice di copro masuk mungkin ada yang kenal yang namanya Pak Baharudin Syabah tidak perlu lebih lama meninggalnya yang kayak boleh cerita itu karena masuk rumah sakit wakili menjalani solat rasa sampai-sampi di kiri mau pergi kerja mau midianu dibantu tapi nabi-laki solat dimandu-dokter karena terbiasa dengan solat yang tepat waktu berjamah maka dibiarkan solat tidak lama kemudian menjelam makhluk kalau tidak saat itu meninggal yang heboh itu dicerita di masjidikan rumahnya karena orang masuk di rumah sakit menjelam asal tapi ada tiga orang lihat di solat berjamah asal di masjid nabi-laki-laki di sampingku saya berdiri kamas buka jelas sekali itu celangan anak-anak pakai ini baju ini sungkong nabi-laki itu yang satu anak-anak daya kita itu di samping saya kan aja di kagiku bisa-biasa ada tahu eh bapak-bapak di samping pertama saya mau ambil tangannya tapi berdoa jadi tidak jadi tiga orang yang lihat kini yang berbeda di solat berjamah asal padahal orang di rumah sakit takkan dikembarkan siapa dia kalau ada orang yang jomahanya di masjid sampai dia meninggal sekalipun dia meninggal tetap mencapai solat berjamah asal sampai hari kiam anak-anak daya yang kecil ke judul itu tak bawa ke masjid ustaz masih kecil tinggalkan biar ditidur di masjid sampai sentiasa ibu-ibu romantis dan suami istri ibu bukan jalan-jalan yang di luar negeri atau bulan menunya aduh apa ketika istri duluan terbangun berbunuh berbekas bunuh dipercikkan di wajah suaminya yang bulu bangun tidak mampan ustaz ambil kibur bentis yang 10 baru pasir takin kalau masih tidak mampan bubun-bun nampak-bangun masih tidak mampan bisikkan di telinga kanannya Allah Akbar baru dalam saat salat berjamaah kita tidak pernah tidak di masjid artinya apa kita hidupkan masjid kita mengurkan dengan berjamaah kemudian pagi-pagi kita meratalkan Quran ditambah duha ditambah solat lain maka kita adalah orang-orang yang hadirkan kami dalam kehidupan kita kalian tidak akan di asal oleh Allah jika Rasul ada di tengah-tengah kalian bagaimana Nabi secara fisik tidak ada tapi ketika kita hidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita berhenti Nabi bersama dengan kita insyaAllah mudah-mudahan amin yang terakhir karena mau minjam 2 nanti sopul akan berhenti sama dengan nanti ding bagaimana bagaimana ketiga apa yang paling yang aku cintai yang akan bakar berinfak untuk Rasul maka sedekat tulis-tulis itu pas sidangkana pas sidangkana lu lupa kanan tulis itu aduh halalana aduh halalana dikasih tembak ikan tembak dikasih tembak dikasih tembak tidak ikhlas menombor-nombor akhirnya dikasih tembak yang kecil yang makin pepah makin di rumah tembak memanah kalau disitu makin meliyanti berhubungkan kami sendiri yang kita makan sebentar jadi sedekat itu namanya karena bergembira kita bentang Rasul Rasul Allah berbagi Nabi itu eh dermawannya Nabi itu lebih cepat daripada hangusat angin bagaimana Nabi tidak dermawan beliau lahir dari turunan yang luar biasa salah satunya siapa Ibrahim Ibrahim itu pernah berkorban seribu ikan untuk kalau 25 juta kali seribu berarti 25 miliar ditambah sapi 500 berarti 15 juta kali 5 kurban Ibrahim dalam setahun tidak perakuran 40 dalam satu tak tidak ada disini pernah berkorban seribu ikan sabidi saya Alhamdulillah baru seratus kambing yang pernah seburbankan itu kambing-kambing kambing-kambing pisan bukan kambing yang bagaimana kagina di Ibu juga pernah tahu kalau kambing-kambing di kamblas kamblas kambillah sunnah itu Nabi Ibrahim Alayhi Salam tapi memang dikenal dalam sejarah jadi Allah tidak pernah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembeli anaknya tidak pernah masa Allah yang menurut orang membunuh tidak mungkin cuma Ibrahim pernah bernasar karena Ibrahim paling suka ya Allah kalau menurut puji apa saya kandai aku kasih ke anak maka aku minta aku kasih toki kusah beli untuk ada betul anaknya dimimpikan di botong itu Ismail AS apakah Allah adalah mimpinya Ibrahim mana janjimu mimpi ya Allah diganti dengan seri seratus ikan kontak tapi kata Allah saya tidak terima mana janjimu diganti lagi seribu ikan kontak belum hari ketiga dikasi mimpi disebut dengan hari dikasi wiyah takat 8 sulhijah maka dipanggillah Ismail AS ayuh anakku Ismail ini Allah fil manam kulihat di dalam mimpi anak kusam beliki tidak nah harap itu jawaban seorang anak yang usia 12 tahun apa bapakku kalau Allah yang mau jelak kerja apakah Allah yang saya ciptakan seluruh malaikat kalau ada satu malaikat yang berkorban untuk seribu terkontak bayangkan berapa malaikat jumlahnya kalau semua malaikat yang pernah saya ciptakan ini berkorban sediap malaikat seribu berkorban masih jauh lebih kucintai kata-katanya Nabi Allah Ismail AS makanya betul-betul disembeli Ismail di asad itu parang yang paling tajam di dunia tidak ada parang yang lebih tajam daripada itu yang kedua adalah pedang bin Adalim yang itu yang kedua yang lebih tajam pertama yakni yang mau menafakin menyembeli Ismail Aisyah makanya jadi bukan langsung diganti disebeli itu Allah mau lihat apakah betul kita kasih makan ini bisa waa tapi waktu nagelek itu tidak ini kapa lagi ini leher ini kenapa dia tidak makan di leher Ismail tidak tidak percaya tidak ada batu di leher Ismail tidak apakah bagaimana bagaimana bisa dileher Nabi Ismail tidak begini bicaranya parah besiah ey Ibrahim bagaimana bisa leher Ismail bisa sentuh nah Allah beritakan jangan makan ini selesai bos kabila jangan makan ini bagaimana bisa itu berbuat itu besiah bisa memakan daging Ismail kalau Allah beritakan itu bisa jangan makan selesai pada saat itu yang kedua disitu Nabi Ismail Nabi Ibrahim mulai tidak berasa karena ternyata dari belakang Ismail menemukan undangnya bapak ini terpanggit aku ingat ternyata Allah datangkan sembelian dari surga yaitu sembelian yang itu dibas yang paling bagus jadi ada beberapa binatang di surga salah tentunya kibasnya yang kedua adalah dan ada juga bulan di surga bulan yang mana ketika Nabi Hijrah kemudian di bukit di kuatur Nabi di kuatur karena Nabi bersempunyi ada lubang bulan yang ketika itu Nabi istirahat di bangku ini saya gini nak lupakan keluar itu bulan ditutup kakinya sama Abu bakar dan digigit Abu bakar nah ternyata ular itu dibunuh kenapa bisa mengusul itu ular itu ular keluar dan lupanya bukan mau menggigit Rasul lalu buat apa mau memandang wajahnya Rasul itu jadi untuk ular rindu dengan Rasul penasaran mana pandang wajahnya Nabi jadi keluar kita di lubangan ini Abu bakar menyangka mana tutup jadi tutup dengan kaki dihihir dikakinya itu ular jadi kalau ada ular tidak berusaha sama ular jadi Nabi Ibrahim memang orang luar biasa bahkan ketika Allah bilang eh Ibrahim ben luar biasa kau benarkan mimpimu perintahku khalil adilai Malaika Ibrahim ya Allah kenapa kakasih khalil Allah Ibrahim padahal dia orang yang kaya kekayaannya Nabi Ibrahim itu anjir penjaga ternaknya saja jublahnya 12.000 ekor bukan 12.000 ekor 12.000 ekor setiap anjir memiliki kalung dari emas tidak ada begitu kayaknya jadi kata Allah Ibrahim kalau tidak diterima yang paling itu matur makin padaku uji yang Ibrahim saya orang susah mau kasih satu ekor kambing bu dan bilang anda Ibrahim kalau engkau bersyukur menguji Allah makin bukan satu ekor tapi sepertiga rataku berikan bu 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 berusaha dengar gitu coba ulangi kalau ulangi pasti seperti tiga tiga kali ulangi apa Nabi dan Nabi Ibrahim Amin wami coba apa kata Nabi Malaika Jibril coco mi Allah kasih in kau gila khalil Allah tidak ada pada itu masuk di hati mu harta Amin kembali Ibrahim saya Malaika Jibril tidak butuh harta Amin kembali apa Nabi saya tidak mengurus ada tempuran biasa korona kasih kalau tidak terpilih dan puluh dikembali kartu ada pihak masjid atau pemilihan menyumbangi kartu masjid segalanya tidak terpilih buli di Jawa dia listrik dia pasang sini tidak terangkan haru bukan asjid maka menurut kesan yang diketahkan oleh Al-Habra'in ternyata harta yang banyak itu pun diberikan tanah menjadi tanah wakaf ada yang mengatakan tanah itulah Al-Haram ada juga mengatakan Al-Haram 22 Maska Madinah maka tanah wakaf itulah jadi tanah wakaf dari Jibril pemberian harta dari Ibrahim AS makanya kalau ada harta kita wakaf untuk kemeslahan dan umat Masya Allah akan mengalir pahala nah beribu karena jam 2 sekarang asal sampai jam 3 asal masih banyak yang diselesaikan sehat-sehat semua mudah-mudahan setiap saat kita selalu merindukan ros dan kita hidupkan sunnah-sunnahnya dan pribadinya pun menjadi penungguan dalam kehidupan kita menjadi toladan karena kita tidak pernah mencari toladan yang lain karena ada toladan yang luar biasa yang Allah pernah putus kemudian ini yang teradanya sampai sekarang masih kita bicarakan kita bicarakan dikitar Rasulullah s.a.w mari kita sama-sama berdoa Assalamualaikum terima kasih yang kami yang kami yang kami yang kami tidak mudahkan kami melakukan kebaikan persulit kami melakukan maksir dan kejahatan ya Allah berkahilah keluarga kami pekerjaan kami tempat tinggalkan berkahilah seluruh jamaah masjid al-wahid yang diantara kami ada yang sedang kepuji dengan penyakit ya Allah penyakitnya ganti dengan kesembuhan Allahumma antasyafir la shifa'a illa shifa'aka Rabbana uffirlana waliwalidhina alhamdulillah kemarukawna soal Rabbana atina fid dunia hasana wufid akharti hasana duwakina adalanna wassalat Allah ala sayyidina muhammadin wa'ala aliku sahbihi ya jima'in subhanahu radhika rabbilizzati amna yasifun wassalam na'la mursalim hamdillahi rabbil alamina amin amin ya Allah berharga terima kasih untuk seluruh perhatian yang memaham segala kekurangan adalanna wa'ala 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 wa'ala